Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga ada keadaan sehat selalu. Saya Ence Chin dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bu Ade Berry ya. Seorang fotogenalis wanita yang sudah malang melintang lah di dunia nasional maupun internasional. Sudah pernah meliput beberapa kali di daerah konflik seperti Afghanistan, Pakistan, dan juga acara akbar olahraga seperti olimpiade beberapa kali dan tentunya peristiwa-peristiwa penting di tanah air. Jadi kita langsung aja ya bertanya-tanya kepada Bu Ade Berry ini. Nah pertamanya kita tentunya pengen tahu apa sebenarnya yang bikin Bu Ade Berry ini mencintai dunia fotografi dan kemudian memilih jenis fotografi yang lumayan menurut saya sih sulit. Sulit ya, yaitu fotogenalisem. Ya, sebenarnya pada awalnya ketika saya belajar fotografi saya mengerjakan semuanya. Ya, mengerjakan salon, ya potret, apa namanya, traveling. Karena memang basicnya hobi awalnya setelah saya belajar fotografi secara lebih serius dan do little business waktu kasih kuliah ya karena untuk ganti-ganti kamera. Terus begitu hampir selesai kuliah, saya tuh semakin merasa kayaknya jurnalistik lah yang paling cocok dengan karakter saya, dengan keinginan saya. Iya, kenapa tuh ala asal? Waktu itu padahal kuliahnya kan teknologi pertanian ya. Sampai sekarang kerjanya jadi nggak ada hubungannya. Karena itu, saya kan senang baca, senang terus nulis, senang kalau saya baca koran itu saya mengkritisi, oh ini seharusnya seperti ini. Karena misalnya kita nonton badminton, sama-sama nonton kok dia ngebahasnya berbeda dengan ini. Jadi saya tuh kritis pada saat itu, udah mulai berasa terus saya juga senang traveling kan, suka jalan-jalan. Nah, hal-hal seperti itu sepertinya lebih cocok kalau saya bekerja di dunia jurnalistik. Makanya begitu selesai ujian, pendadaran selesai, sudah resmi tapi belum memegang ijasa, saya cari reporter atau fotografer media yang buka untuk fotografer atau reporter. Pada saat itu fotografer agak sulit penerimaannya, jadi lebih banyak menerima reporter. Saya masuk ke Majelah Tiras sebagai reporter. Awalnya untuk turdin ke dunia jurnalistik ini. Karena dua-duanya memang suka. Tulis-menulisnya suka, terus secara visual kamera juga suka banget. Berhubungan dengan orang lain, ngobrol. Oh iya, komunikasi, mencari informasi, terus memahami lebih banyak masalah di belakang cerita yang biasanya mungkin kita baca di media. Kalau kita datang sendiri, oh ternyata seperti itu. Tidak sesimpel yang kita bayangkan, misalnya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini yang bikin saya penasaran juga. Bahwa foto jurnalis itu kan biasanya mungkin pekerjanya itu agak berat ya. Dan pasti membutuhkan trait atau semacam sifat atau karakter yang mungkin berbeda dengan fotografer yang lainnya. Nah kira-kira apa aja nih yang sifat atau karakter yang Bu Ade pelajarin? Mungkin dari diri sendiri atau bisa juga dari foto jurnalis yang lainnya yang punya kesamaan sifat atau karakter? Berdasarkan pengalaman saya ya dalam foto jurnalism hampir 23 tahun, hampir setengah, seperempat abad ya di dalam fotografi jurnalistik ini. Saya melihat bahwa seorang foto jurnalis, sebenarnya seorang jurnalis mereka harus punya rasa ingin tahu. Mereka harus punya rasa ingin tahu dan eager untuk membaca. Mencari kurius dan mereka harus observan, pengamat lah ya, melihat, apalagi fotografer. Mereka harus punya kemampuan mengamati dan mereka harus punya keinginan untuk improve diri sendiri. Karena bagaimana caranya supaya seseorang itu dia bisa meluas dan mendalam. Bukan soal mencari karir semakin tinggi, tetapi bagaimana dia bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Dengan cara belajar terus dan belajar terus. Karena ilmu foto jurnalism atau jurnalism sendiri enggak dipelajari dalam instan sekali jadi. Apalagi foto jurnalistik, di mana kita itu bekerja itu touching the ground. Kalau kita cuma baca buku, cuma tahu teori. Tapi begitu kita touching the ground, kita lihat bagaimana meliput demonstrasi, bagaimana menembus narasumber, bagaimana mencari informasi. Itu kan harus kita lakukan step by step, enggak bisa semuanya langsung instan. Jadi memang harus orang yang punya jiwa pengamat, orang yang punya jiwa ingin memperdalam ilmu dia sendiri. Berani eksplor ya? Berani mau eksplor. Mau eksplor juga ya. Jadi teknik-teknik atau teori yang dipelajari mungkin di classroom itu memang awal bagus, tapi diperlukan semacam... Pengalaman empiris harus jalan ke lapangan. Kayak untuk sebagai tactician ya di lapangan harus bisa menemukan gimana ada problem bisa improvisasi gitu ya. Kemampuan improvisasi untuk mengatasi keadaan-keadaannya mungkin tidak beda-beda ya keadaannya. Itu yang mungkin membuat seorang foto jurnalist bisa suksesnya itu ya karakter-karakter. Bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan menyenangkan. Harusnya dia harus mengerjakan pekerjaannya dengan happy dan cinta pekerjaannya. Karena kalau nggak cinta kan rasanya mungkin berat kali ya. Karena ini kan lari maraton. Iya bisa liputan-liputan itu biasanya berapa lama dikerjainya kalau bilang maraton itu. Kadang-kadang kayak misalnya bisa lama. Iya maraton dalam arti panjang ya. Panjang ya. Panjang dalam seperti saya 23 tahun itu untuk kita di kantor IFV itu masih muda mas. Masih terasa. Masih banyak senior di atas saya dan mereka masih sangat apa namanya masih sangat suka pekerjaannya. Masih sangat tinggi kemampuan passionnya dan semangat kerjanya tidak berkurang sedikitpun. Sepertinya umur tidak membuat mereka menurun gitu loh. Seperti umur hanya angka. Iya. Saya soalnya pernah baca tentang misalnya Sebastio Salgadu. Salgadu itu udah 75 lebih masih sharing fotografi dan masih kerja. Iya proyeknya kan panjang-panjang. Jadi dia punya topik dikerja sampai 10 tahun. Itu kayak luar biasa sekali. Iya sikap seperti itu. Oke. Nah lalu saya mau tanya nih. Ini kan orang-orang yang mau belajar biasanya kadang-kadang tanya ke saya. Benar nggak sih kalau misalnya fotografi itu harus punya intuisi atau punya bakat ya dan supaya bisa tahu momen di mana yang bagus, tempat berdiri yang bagus. Nah menurut Bu Adeberi sendiri dari pengalaman sendiri atau melihat rekan-rekan teman-teman yang sukses juga. Nah berapa persen sih sebenarnya, ya memang kita perlu bakat dan kerja keras lah istilahnya kan. Jadi tapi kita tidak berdebat tentang perlu nggak salah satu. Kayaknya dua-duanya penting. Tapi menurut Bu Adeberi itu sendiri berapa penting persen misalnya atau bisa cerita tentang intuisi atau mungkin juga ada faktor lain seperti faktor luck itu berapa ada hubungan sama kesuksesan. Kalau hubungan jelas ada, cuman kalau mau di persen-persen agak sulit ya. Karena setiap kasus selalu akan berbeda-beda kita menghadapinya. Tapi yang jelas selain mereka punya sikap yang seperti kita sebutkan tadi, mereka juga, saya terutama harus insist, harus ngotot gitu loh. Kalau misalnya sudah mendapatkan tugas ini, sampai tugas itu selesai harus dapat. Walaupun misalnya kita punya banyak sekali kendala, nggak mungkin nggak ada kendala. Pasti banyak kendala dan kadang-kadang miss. Bagaimana caranya supaya kita bisa bounce back untuk mendapatkan, karena kesempatannya kan banyak ya. Kesempatannya banyak, misalnya kita miss satu hal. Nggak mungkin kita akan, kalau kita kerja benar, nggak akan mungkin miss semuanya. Pasti kita akan bisa mengatasi, mengatasi hal yang lain. Karena itu tadi, setiap kasus itu suka berbeda-beda. Karena yang kita hadapi juga berbeda, institusinya berbeda. Mungkin lingkungannya juga berbeda, tidak di Indonesia, di negara lain. Problemnya lain lagi, beda lagi. Tapi yang jelas bahwa seorang foto jurnalis memang mereka harus ngotot, harus insist. To get what they want. To get the goal ya. Karena tujuan seorang jurnalis datang ke lokasi, foto jurnalis terutama, mereka adalah frontliner untuk mendapatkan liputan. Sebagai jembatan untuk mendapatkan liputan. Yang perlu diketahui oleh publik, oleh masyarakat. Jadi mereka akan menyampaikan semua informasi itu apa adanya. Dan sikap jujur itu perlu ditanamkan dan dilatih. Kalau biasa misalnya manipulatif, itu berbahaya. Biasakan jujur. Walaupun foto kita nggak terlalu bagus, tapi apa adanya? Ini foto jurnalism. This is different. Ini bukan konsep fotografi, bukan konseptual fotografi. Bukan apa namanya, nggak melulu potret. Misalnya kita bisa atur. Kadang-kadang kita dapetnya itu ya seadanya, sangat seadanya. Tapi that is the picture, itu pekerjaan kita. Nah lalu kita sampaikan kepada masyarakat. Nah sampai foto ini sampai ke editor, baru kerja fotografer itu selesai. Fotograf kan yang belanja. Editor nanti yang bantu masak sedikit ya. Kalau misalnya foto itu udah bagus, nggak akan diapa-apakan lagi. Ditambah caption yang benar. Kita kerjasama kan, multimedia sekarang. Kerjasama dengan reporter, korespondan yang membuat story-nya. Kerjasama dengan videografer yang membuat videonya. Kerjasama juga dengan info grafik yang membuat grafiknya. Kalau periswa itu besar sekali. Jadi si fotografer menyumbangkan foto, liputan foto. Itu semuanya ya harus punya sikap ngotot tadi. Sampai tujuan berada di situ itu tercapai. Dan materi mereka itu sampai ke editor. Karena ini tugas editor nanti yang melepas ke publik. Sebenarnya yang diceritain Bu Beri ini, ini pertanyaan saya selanjutnya. Sebagian sudah dijawab ya. Jadi bagaimana alur kerja seorang jurnalis foto? Ya tadi udah sedikit di... Sedikit, ya. Tapi kira-kira bisa di... Boleh, ya. Misalnya jurnalis foto, misalnya apakah... Sejak awal. Jadi sejak awal dia terima assignment, terus gimana gitu? Jadi kalau kita di... Alur kerja step by stepnya. Di editorial ya, di editorial ada desk yang namanya desk foto. Seperti yang saya... Seperti saya berada di dalamnya. Ada desk video. Ada desk editorial, text reporter di situ. Kalau di media lokal atau majalah, sama desknya. Nah, tetapi mereka lebih kompleks lagi. Seperti misalnya untuk desk editorial itu ada hukum, ada politik. Masing-masing dipegang oleh editor sampai ke atas yang berbeda. Atau sampai ke bawah reporter yang berbeda. Kalau di kantor berita Perancis AFP, kita kecil. Organisasinya itu kecil, tapi mencakup seluruhnya. Karena memang yang dikejar adalah international issue. Nasional issue yang menjual. Yang perlu layak diketahui oleh publik di luar sana. Kalau isu lokal, kita memang nggak ambil. Oleh karena itu memang harus something outstanding yang kita kerjakan. Yang memang layak diketahui oleh publik. Alur kerjanya adalah seorang jurnalis atau foto jurnalis. Mereka pasang antena. Pasang antena. Ada apa? Hari ini ada apa? Besok ada apa? Minggu ini ada apa? Bulan ini ada apa? Udah pasang-pasang antena. Misalnya minggu ini akan ada acara yang sudah terschedule. Ini general newsnya. Yang tidak terschedule seperti breaking news, saya itu siap-siap. Yang siap-siapnya ini sudah destiny. Sudah tergantung. That's our destiny. Kita selalu, makanya saya kalau diundang itu saya bilang, saya foto jurnalis ya, kalau something happen misalnya. Ada breaking news, saya excuse. Sudah foto. Nah setelah foto itu biasanya apa yang dilakukan? Dikirim ke editor. Langsung dikirim ke editor. Nanti mereka akan pilih. Editor bukan pilih, tapi biasanya itu seberapa yang kita kirim dilepas semua. Kita juga seleksi. Kita seleksi dulu. Kita ketat, seleksi yang ketat. Misalnya, yang secara umum ya, secara umum itu ada tiga basic yang kita pilih. Satu general news, satu general view, yang kedua medium short, yang ketiga detail. Ini kalau saya ngajar, tiga hal ini harus ada oleh seorang fotografer. Iya, buat cerita. Jadi jangan dia itu hanya melihat detail aja, atau medium, nggak punya general view. General view itu one picture, one frame telling everything. Itu sulit paling sulit. Harus terbiasa. Tapi itu memang dulu saya belajar bahwa di media masa seperti koran atau majalah, karena real estate-nya mahal, jadi sebisanya ada general view dan cerita semuanya. Kalau detail-nya banyak, nggak muat. Oh, kalau koran, jaman koran harus masih di print, itu rebutan halaman. Rebutan halaman. Kadang-kadang foto harus dikorbankan, karena tulisan lebih penting. Kecuali kalau fotonya outstanding, memang foto harus eye-catching. Betul, betul. Habis itu, setelah di-editor, baru tadi di ceritanya. Caption, atau apa. Editor akan melihat keseluruhan. Makanya editor ini memang harus orang yang pandai, punya banyak pengetahuan, dan dia komprehensif, pengetahuannya juga luas. Saya dengar bahwa editor tidak perlu bisa foto juga, tapi dia bawasannya itu yang terhadap fotografic. Tidak perlu bisa motret, tapi biasanya mereka punya passion untuk motret. Tapi dia punya skill, apa namanya, post-processing ya. Misalnya, pada saat kita masih pakai Photoshop, dia harus ahli memainkan Photoshop. Sekarang kita udah nggak terlalu banyak lagi pakai. Sudah sedikit banget yang ini, cuma burning dikit, adjustment-nya sedikit sekali. Jadi udah sampai editor, biasanya nggak diapa-apain, nggak terlalu banyak diapa-apain, tapi memang ada adjustment, terutama untuk caption ya. Karena kan ini kan berita yang harus kita sampaikan itu harus benar. Fotonya memang dipotret kapan, dipotret di mana, terus apa namanya, kenapa kita pasang foto tersebut. Kadang-kadang standalone picture nggak butuh how-nya. 5W 1H ya, yang paling basic. Di mana, kapan, siapa di sana foto itu. Terus how, apa yang terjadi di foto tersebut. Tapi kadang-kadang secara basic, secara umum, nggak perlu ada how-nya. Tapi kalau misalnya itu matching dengan story, memang harus ada, kenapa foto itu apa pentingnya? Ada story apa? Baru kita pasang story-nya. Nah, udah rilis, dirilis ke publik. Kalau untuk AFP kan subscriber AFP yang ngambil. Nah, itu harus antara fotografer dengan editor, kerjasamanya juga harus baik. Komunikasi harus baik. Jadi, kita selalu berkomunikasi sampai foto itu aman, terbit. I see. Mantap. Oke, selanjutnya nih, ini yang kayaknya seru nih, yang saya juga penasaran. Karena sebagai foto jurnalis, itu udah 23 tahun ya, berarti sudah mengalami masa-masa di mana alat atau gear. Masa film. Film. Kemudian. Montret pakai hitam putih. SLR. Kemudian mirrorless sekarang. Mirrorless, ya. Ya, itu kan melalui suatu proses dan cukup panjang ya. Dan dulu juga medianya kan media cetak ya. Media cetak, betul. Kayak koran atau majalah yang ditampilkan. Sekarang, banyak orang-orang yang mengkonsumsi berita itu kan lewat situs-situs online ya. Situs-situs online yang dulunya koran juga sudah istilahnya lebih fokus untuk di website lah. Misalnya kompas, detik, yang lain-lain juga ikut semua. Bahkan kemarin saya mau cari koran juga udah susah ya. Udah susah. Yang jual koran ya. Jadi, itu gimana transisinya? Apakah itu challenging atau gimana? Bagaimana sedikit cerita Bu Adeberry bisa beradaptasi? Karena banyak yang teman-teman ya, yang cukup senior, yang tadinya istilahnya kalau mereka mau terpakai film, katanya tutup mata juga udah tahu. Nah, terus udah itu di digital, banyak yang tidak bisa beradaptasi. Akhirnya ya mereka cari kerjaan lain ataupun pensiun kan juga banyak yang cerita seperti itu di tahun sejabat. Ditambah dengan ada krisis juga dulu. Jadi, krisis financial monitor itu. Ya, tapi kalau Bu Adeberry itu gimana? Transisi apa film ini? Saya belajar fotografi memang dari kamera analog ya. Dari kamera analog dan masih menggunakan film. Baik film warna, hitam putih maupun film slide waktu itu. Jadi, memang menurut saya orang yang belajar dari kamera analog itu tahu persis bagaimana mengatasi masalah speed dan aperture. Jadi, lebih tahu tekniknya, cara kerja, kamera memasukkan, kapan dia merekam, apa efeknya. Kalau tekniknya itu dirubah pakai manual, dia lebih fleksibel kalau mereka paham itu. Daripada yang langsung terjun ke digital tapi gak mau belajar lagi ke belakang tekniknya. Nah, saya Alhamdulillah mengalami masa-masa seperti itu. Sempat juga belajar cuci cetak dulu kan. Sampai ke digital. Sampai ke sangat-sangat advance ya. Kita pakai smartphone, ngirim foto di Afghanistan itu kan langsung ke langit. Baru dikirim ke Hongkong. Rasanya itu kayak kerjaan siapa nih, langsung dikirim ke langit. Nah, itu sampai sekarang teknologi kamera juga udah berubah sedikit, udah pakai mirrorless pula. Jadi, kamera yang tadinya DSLR sangat antep, kuat, strong, berat, berubah menjadi mini. Tapi maxi kemampuannya. Jadi, memang ada beberapa faktor yang belum bisa terkejar oleh mirrorless. Ya, itu mungkin sehabis ini kalau memang masih ada kesempatan melihat lagi bagaimana teknologi terus berkembang. Karena memang teknologi gak akan berhenti. Fabrik gak akan berhenti. Iya, inovasi terus menerus ini. Dan sekarang pun saya melihat juga dari segi alat untuk kamera bukan hanya mirrorless. Tapi juga alat-alat penunjang lain seperti kamera drone. Iya, saya juga pakai drone sekarang. Jadi, udah gak problem lagi kalau mau ngambil area atas, gak sibuk lagi cari helikopter, setidaknya udah dapat foto. Dan untuk foto jurnalis, apakah dapat lebih gampang perizinan atau ribet juga, saudara? Oh, kita kan ada, saya kan anggota FASI. Oh iya, jadi lebih. Dan certified ya, saya punya license untuk drone HA. Mantap sekali. Oke, selanjutnya saya mau tanya tentang foto jurnalistik nih. Saya melihat banyak-banyak foto yang terutama yang sering menang. Itu bukan hanya mendokumentasikan sesuatu, tapi kelihatannya tuh indah, kadang-kadang dramatis sekali gitu loh. Dengan bukan hanya adegannya, tapi juga kadang-kadang dengan adanya post-processing loh. Jadi kayak misalnya post-processing jadi tajam sekali, terus kemudian dengan warna-warna tertentu diubah, jadi lebih, kadang lebih meriah, tapi juga bisa lebih, kayak keadaannya tuh jadi menyeramkan. Jadi bisa dibikin seperti itu, tapi rawnya itu kan sebenarnya biasa. Saya lihat gak terlalu dramatis. Nah, menurut, memang dia gak mengurangi apa-apa, cuman menurut Bu Adek Berry ini gimana? Kalau foto jurnalistik itu gak boleh. Sebenarnya gak boleh. Gak boleh. Post-processing itu dalam foto jurnalistik hanya boleh, kalau dulu waktu masih pakai foto, angkanya itu misalnya gak boleh lebih dari 20. Burning, sampai angka-angka seperti itu. Jadi gak boleh terlalu ekstrim. Yang eksesif seperti itu gak boleh di dalam fotografi jurnalistik. Baik menghilangkan substansi atau menambah substansi dengan foto processing yang terlalu. Misalnya fotonya tadi tuh, tadinya tuh tidak siluet, tapi dibikin siluet di photoshop itu gak boleh. Kecuali kalau dia memang memotret siluet. Jadi itulah dibutuhkan kejujuran, fotografer di lapangan. Karena jujur ini perlu dilatih. Kalau kita biasa manipulatif, misalnya oke lah tidak manipulatif ya. Tapi bias, selalu sudah terkenal sebagai fotografer yang outstanding, bagus, selalu fotonya bagus. Ketika dia mendapatkan foto yang biasa, mungkin tergoda untuk membuat fotonya menjadi tidak biasa dengan memainkan color. Nah yang eksesif seperti itu dalam foto jurnalistik tidak boleh. Pakai filter gak boleh, yang terlalu banyak begitu juga gak boleh. Karena memang foto itu apa adanya. Kalau memang mau dibikin teknik yang different, yang eksepsional, silahkan boleh. Ketika kita memotretnya, misalnya dibikin teknik gelap terang, memang dibikin kontras yang tinggi. Bisa kan kita bikin dari ketika motretnya. Mungkin slow motion. Jadi slow motion, Kak, atau banyak kan teknik-teknik. Jadi row-nya itu memang tidak jauh berbeda dengan result-nya. Fotografi itu. Kalau di foto jurnalistik itu, ketika kita mengerjakan, hampir gak ada waktu main seperti itu. Karena gak punya banyak, kecuali dia bikin feature. Kalaupun itu pun feature, di dalam foto jurnalistik juga masih ada batasan-batasan yang memang tidak boleh seperti itu. Orang kan tahu, warna daun itu hijau. Hijaunya warna daun itu kan kita tahu seperti apa warna hijau. Kalau udah hitam banget ya bukan hijau namanya, saking banyak. Orang tahu warna tanah. Warna tanah itu natural ya warna tanah. Makanya disebut warna kaki color, warna tanah. Karena itulah warna. Kalau sampai orange banget sampai itu kan, Mbak Arti, orang pertanyakan. What do you do with your picture? Iya, kalau di landscape kan, oh kita foto hijau-hijau nih. Tapi kita mau suasana musim gugur. Terus di hijau diubah jadi orange gitu. Gak boleh sih kalau di 2A. Jadi mengubah waktu jadinya ya di foto jurnalistik. Orang bikin itu musim gugur gitu ya. Tambah, nanti misleading information. Itu ya kenapa gak bolehnya ya. Karena terlalu mengubah, terlalu banyak itu. Dan sekarang juga ya kita melihat di online ini banyak yang posting-posting, foto-foto juga. Banyak banget tuh yang foto-foto sebenarnya palsu atau hoax. Atau sebenarnya tidak foto lama yang kemudian diklaim ya di captionnya. Ini misalnya perang yang di Ukraina. Oh ini kejadian perang di Ukraina. Sebenarnya perangnya udah gak tau. Itu tambah gak boleh lagi. Misalnya kan ada yang kayak seperti itu. Itu gak boleh dalam fotografi jurnalistik. Ada tips gak? Misalnya mungkin bagaimana kita sebagai penikmat gitu. Misalnya bisa tahu bahwa informasi yang kita terima itu benar. Karena kayak contohnya banyak sekali teman-teman yang terutama saya kalau lihat foto yang uh ini kayak dramatis banget nih. Terus kemudian langsung secara naruri pengen sharing ke teman-teman yang lain. Ternyata salah ya. Ternyata malu sendiri. Ini ternyata ada tips gak untuk mengecek? Kalau dalam jurnalistik sekarang ada yang namanya fact checker. Karena begini, dunia kita ini udah berubah. Dunia informasi berubah, peralatan berubah, platformnya juga berubah. Sekarang orang pindah dari membaca koran, membaca digital ya. Dan di dalam digital ini ada yang masih main media, mainstream media yang memang masih memegang teguh prinsip-prinsip jurnalistik. Tetapi ada banyak campuran yang personal, yang hoax, yang partisipan, yang segala macam di situ. Sehingga orang harus memilih tsunami informasi ini yang mana yang paling fruitful, yang memang untuk pengetahuan kita. Informasi ini kan diperlukan ketika orang mau ngambil keputusan penting. Ya enggak? Ketika orang pengen berjalan ke sana, tahu cuaca di situ apa. Jadi pakaian apa yang harus dia siapkan. Jadi informasi-informasi ke depan, yang ke belakang sejarah, itulah yang diperlukan. Nah itulah tugas jurnalis yang menyampaikan apa adanya tadi. Sesuai dengan fakta, faktual, dan aktual. Sesuai fakta dan segar terus. Bukannya cerita tiga tahun yang lalu. Ini today. The story is today. Nah untuk mengatasi segala tsunami informasi yang kemungkinan ada hoax, ada bias, ada campuran, macam-macam tadi. Jadi mainstream media sekarang sudah punya protektor. Proteksinya itu kita bikin fact checker. Jadi semua informasi yang ada di digital internet itu, kita cek benar apa enggak. IFE itu kerjasama dengan beberapa platform yang ngecek. Jadi kita tuh punya jurnalis, memang kerjaannya jurnalis. Oleh karena itu dia tahu bagaimana, dia tahu fakta, dia tahu cara kerja jurnalis, dan dia tahu bahwa ini hoax dan bahwa ini tidak. Kan banyak story yang kecelakaan pesawat yang dimana munculnya langsung dicek. Ternyata bukan. Jadi memang perlu. Perlu ya ke depannya. Makanya mungkin kita terima foto-foto viral itu kita mesti cek dulu ke media media. Apakah benar atau enggak. Biasanya kita search dulu benar gak gambarnya ini. Sikap kita berada di dunia maya itu mungkin harus sedikit berubah ya. Apa namanya, mungkin kita lebih menyeleksi apa yang kita baca, karena apa yang kita baca itulah kita. Kemudian tidak perlu sharing kesana kesini kalau memang kita tidak tahu persis. Kebetulan, itu yang menaruh ringgit. Karena itu mungkin akan menjadi tambah simpang siur. Mungkin ya kalau memang hanya untuk pengaturan. Tapi hal seperti itu ketika awal sekali internet booming ya, WhatsApp booming, segala macam platform yang seperti itu booming, hampir semua orang punya kebiasaan itu. Tapi kemudian kita menyeleksi kan, seleksi alam terjadi. Pekerjaan kita sendiri sudah banyak. Kenapa kita enggak by priority aja mengerjakan pekerjaan kita. Lalu yang informasi itu carilah informasi yang memang dari informasi yang bisa kita percaya. Media mainstream misalnya. Walaupun sudah media mainstream yang sudah dipercaya, banyak juga yang menggunakan nama media itu terus ditambahin. Ya manusia memang pintar sih, susah. Sekarang saya perhatiin memang benar. Semakin orang, semakin mungkin ada rasa skeptis. Karena diboongin terus. Jadi istilahnya lebih cepat ya. Jadi ada sesuatu yang viral, yang hoax. Terus enggak lama ya. Kalau dulu lama baru ini palsu. Tapi ketahuannya sudah lama. Mungkin beberapa hari. Tapi sekarang itu cepat. Ya cepat kayak misalnya. Hampir semua media sekarang. Satu dua jam kemudian. Kalau sudah, oh ini benar. Ini enggak gitu ya. Jadi mantap banget. Jadi itu jadi bagian pekerjaan sendiri loh. Seperti menyapu lantai. Ternyata ada yang ngecek terus di belakang layar. Kalau enggak kita sendiri juga bisa misleading. Karena kan kita harus mengambil keputusan yang benar, yang tepat dan cepat. Nah hal yang cepat-tepat ini kan hanya bisa kita ambil bila data kita benar. Mantap. Oke luar biasa banget ya perbincangan saya dengan Bu Adeberry ini banyak informasinya. Dan ada ultimate question ya. Yang terakhir tapi yang mungkin kebanyakan teman-teman justru paling penasaran dengan pertanyaan saya ini. Yaitu kalau teman-teman ingin menjadi foto jurnalis. Ya itu gimana stepnya? Apakah apa yang perlu dipersiapkan lah istilahnya? Terus kemudian mau melamar kemana ya? Apa aja ya yang dibutuhkan? Ya. Biasanya foto jurnalis sekarang atau foto, puarta foto diperlukan minimal sarjana S1. Setiap media menuntut itu. Kemudian dia harus secara skill udah matang dengan kameranya, dengan skill fotografinya. Minimal basic atau dia mau belajar. Ketika dia terjun di foto jurnalism, karena ini berbeda kan? Belajar fotografi dengan belajar foto jurnalism. Kalau fotografi kan mungkin Anda belajar berapa speed yang saya harus pakai, asa yang saya harus pakai, aperture, angle. Ketika kita memotret foto jurnalistik, hal itu udah otomatis semuanya. Yang bergerak itu udah pikirannya mengejar momen. Yang mau dikejar ini lewat pintu sana, kita mungkin harus berlari mengejar dia. Setting kameranya mungkin speednya harus agak cepat dikit. 250, misalnya seper 250, seper 300. Ini kan udah nggak ada di teori lagi kan? Udah harus dikerjakan. Kalau Anda pakai mungkin speed 1.15, nanti gambarnya blur semua. Yang dikejar bukan, yang dikejar nggak kabur, tapi fotonya yang kabur. Nah, hal seperti itu. Jadi, kalau bisa secara skill, foto jurnalistiknya itu, fotografinya itu udah matang. Udah tinggal asah. Karena ini nanti menggabungkan antara mind berpikirnya, cara berpikir, terus kecepatan gerak dia mengejar momen, sama kapan dia harus memutuskan, kapan dia harus maju, kapan dia harus mundur, something like that. Cari informasi, terus nanti eksekusinya. Terus selain itu, misalnya dia mau melamar ke suatu media, apakah perlu portfolio? Portfolio, betul. Kalau bisa sebelum melamar, sudah punya banyak portfolio. Oleh karena itu, si fotografer ini, apakah dia hobis atau mungkin mau sudah terjun sebagai fotografer di luar bidang foto jurnalistik, dia harus rajin, rajin hunting. Waktu saya belajar fotografi, nggak ada yang nyuruh-nyuruh hunting, tapi mau sendiri. Karena apa? Hunting itu kan satu menyenangkan, yang kedua kita dapat portfolio, kan? Dan kita belajar banyak, waktu itu masih pakai film, misalnya kita hunting, salah masang asa. Kan jadi pengalaman, ya nggak? Asanya 1.600 dipakai di siang hari. Otomatis fotonya seperti apa. Tapi itu membuat kita itu kaya, punya pengalaman. Jadi nggak apa-apa salah, jangan khawatir dengan salah, jangan khawatir dengan apa namanya, belum mendapatkan foto yang terbaik, tapi itu adalah proses. Iya, iya. Selanjutnya dari sana, kalau misalnya bagus, portfolio-nya dan bisa, apa, bisa di, mudah-mudahan bisa diterima, terus kemudian bisa. Iya, supaya bisa, kalau misalnya memang ada media yang membuka, ya dipelajari. Dipelajari. Karakter media itu apa? Misalnya media A, membuka untuk fotografer, mencari fotografer, lihat ini semuanya, perseratannya kan umum tuh di sana. Nah, usia, terus S1, terus bisa fotografi, kadang bisa punya SIM A atau SIM C, karena mungkin dia harus jalan sendiri. Jangan cuma terpaku oleh itu, kita harus tahu di belakang itu nanti kita akan menghadapi apa. You have to say yourself, no? Misalnya kita harus yakinkan mereka bahwa saya adalah orang terbaik untuk pekerjaan ini. Jadi bagaimana Anda bisa meyakinkan itu, selain portfolio, ya kemampuan komunikasi. Komunikasi. Anda harus confidence bahwa Anda bisa. Sebenarnya pekerjaan yang sulit. Pekerjaan yang sulit. Jurnalistik itu sulit, Mas. Banyak reporter itu sendiri, untuk mencari informasi itu sulit, memverifikasi itu sulit, begitu sudah terbit, responsibility-nya kan juga tinggi, akuntability-nya tinggi. Nah, di situ. Karena dianggap fakta juga ya. Iya, kalau misalnya ada pihak yang tidak suka, walaupun itu benar, itu juga kita harus menghadapinya seperti apa. Fotografi juga begitu. Fotojurnalism ada kerja fisiknya. Luar biasa. Ada kerja fisiknya, karena kita ada kerja lapangannya. Dan kita frontliner, berhadapan langsung dengan semua subjek yang kita potret. Semua momen yang kita potret. Oke. Satu pertanyaan tambahan juga, kalau Bu Ade Beri kan bekerja di kantor berita yang Perancis ya. Ya, jadi, nah itu gimana tuh, apa, caranya ya. Lebih keren lagi kayaknya. Dan merupakan impian banyak orang, saya pikir ingin menjadi... Maksudnya bergabungnya atau? Bergabung. Bukan editorialnya ya. Ya, bekerja cukup dengan posisi yang cukup, ya lumayan bisa dikirim misalnya ke... Ya, Alhamdulillah. Ah, ke situ peristiwa-peristiwa yang lumayan. Sekarang penting di seluruh dunia ya. Iya, itu sebetulnya. Mungkin ini termasuk, apa namanya, destiny ya. Ada faktor luck. Ada faktor luck. Apa itu luck? Tapi sebelum kita ketemu faktor luck ya, saya percaya banget. Selama orang itu bekerja keras, tahu apa yang dia mau, tahu apa yang dia kejar, dan dia insis untuk mengejar itu, satu saat akan berhasil. Apakah berhasil di tempat yang betul-betul ia inginkan atau sengaja dengan tidak sengaja? Kalau dulu Bu Beri itu bisa masuk AFW itu cerita di mana apa-apa. Ada di sini, di sini. Ada di sini ceritanya. Ya, ngomong-ngomong ini ada. Ada di situ ceritanya. Ya, tapi... Jadi, sebenarnya setiap fotografer punya cerita yang berbeda-beda. Mungkin cerita saya menarik buat generasi muda, cerita fotografer lain juga pasti menarik buat generasi muda. Yang kalau saya sendiri, saya percaya bahwa seorang foto jurnalis itu, jurnalis dia harus membangun network. Membangun network dan memelihara network tersebut. Jadi, dia nggak boleh sektarian. Dia nggak boleh terkotak-kotak. Dia berteman dengan siapa saja. Seperti kita ya, motret presiden iya, motret prime minister iya, tapi juga motret masyarakat, ordinary people juga iya. Dan kita nggak pernah jurnalis, foto jurnalis, jangan sampai pernah merasa seorang selebriti. Walaupun saya udah tampil di mana-mana, saya harus menganggap diri saya ordinary people. Saya harus menganggap diri saya foto jurnalis. I'm here because I'm a photo jurnalis. I'm going there because I'm a photo jurnalis. Jadi, basicnya, nggak perlu jaim kan kalau kita basic berpikirnya begitu. Kalau kita merasa kita selebritis, wah susah. Iya, betul. Saya dengar banyak fotografer juga yang biasanya faktor luck itu karena rekomendasi atau itu. Makanya networking itu menjadi penting. Penting banget. Penting banget. Dan kita menunjukkan bagaimana. Makanya tadi saya bilang, seorang yang mau wawancara, dia harus mempersiapkan wawancaranya dan meyakinkan bahwa wawancara, I am the best. Dia harus meyakinkan bahwa dia adalah pilihan terbaik dan jangan sungkan untuk mengatakan hal-hal yang baik dan memang dia punya. Oleh karena itu, sebelum datang ke ini, persiapkan dulu. Misalnya dia punya Tufel 550 atau 600, itu kan sesuatu yang belum tentu semua orang punya, iya nggak? Jadi bagaimana dia mengoptimalkan kelebihannya, tapi belajar memperbaiki kelemahannya. Kelemahannya itu nanti, kelebihannya dulu, apa kelebihannya. Saya orang yang tidak gampang putus asa, dia harus menunjukkan sikap itu. Misalnya dia disuruh nunggu tiga jam, tiga jam nunggu nggak apa-apa. Dia disuruh mengerjakan tes, misalnya tes motret kemana, kalau banyak komplit, orang udah ketahuan bagaimana cara kerjanya nanti. Kalau dari awal udah banyak komplit. Jadi nggak, itu sikap profesionalitas yang penting. Harus dipupuk dari awal. Mantap banget, teman-teman. Ini kan cerita, ini baru awal aja. Tapi teman-teman yang ingin mengetahui nih tentang kisahnya Bu Ade Berry, 23 tahun, dari awal sampai... 97 ya, sampai sekarang. Iya. Ini ada bukunya nih, untungnya ya. Di judulnya Mata Lensa, ya kan? Nah, ini bisa didapatkan, sekarang gampang lah, selain di toko buku, bisa didapatkan juga di toko online juga. Saya lihat, saya sendiri mendapatkannya di salah satu toko online, teman-teman bisa cari. Bukunya cukup tebal, tapi teman-teman tidak perlu merasa khawatir, karena ini bukan textbook seperti buku sekolah. Bukan kayak buku-buku saya belajar fotografi, nggak. Malah diajak jalan-jalan tau dengan bukunya. Nah, ini sebenarnya kisah yang seperti narasi cerita, bahkan Isan sendiri suka banget bacanya, dan dia bisa baca, terus dia bilang enjoy ya. Bukunya ini dari perjalanan semuanya, jadi sangat berguna sekali menurut saya, karena belajar foto jurnalistik ya, dari cerita pengalaman ini, menurut saya lebih, bisa lebih memperkaya kita ya. Kalau teknik kamera, itu tentunya banyak sudah dibahas di buku-buku lain, fotografer-fotografer lain, tapi... Baca manual aja kalau teknik kamera. Iya, ini jarang sekali ya. Behind the scene ya. Dan juga ada foto-foto karya dari Bu Adek Beri juga selain ceritanya. Jadi gitu aja, teman-teman. Thank you banget kepada semua sudah menyaksikan video ini, dan juga terutama kepada kamu kita, Bu Adek Beri. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa mungkin kolaborasi lagi bikin YouTube content. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.